Pemisah dukung percepatan vaksinasi Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana meninjau pelaksanaan gebiar vaksin di halaman parkir Polres Cancur. Kapolda Jawa Barat menegaskan hingga saat ini khususnya di Jawa Barat target vaksin sudah mencapai 69,2 persen. Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Suntana langsung meninjau kelapangan kegiatan gebiar vaksin Polri yang digelar di halaman parkir Polres Cianjur Jumat Siang. Sebanyak 3.000 warga berbondong-bondong atusias mendatangi Ma Polres Cianjur untuk mendapatkan vaksin jenis Sinovac dosis 1 dan kedua. Dalam vaksin kali ini, selain mendapatkan bingkisan paket sembako, sebagian warga juga mendapatkan hadiah door price seperti motor dan sepeda. Kapolda Jawa Barat menjelaskan, selain percepatan, target vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi vaksinasi dan meningkatkan imunitas kepada masyarakat agar kuat ketika terserang virus COVID-19. Selain itu, Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin dan harus mau divaksin terlebih untuk antisipasi masuknya varian COVID-19 jenis baru. Capaian vaksin di Jawa Barat sudah sampai berapa? Terima kasih sama masyarakat Jawa Barat, khususnya ke teman-teman media yang telah membantu pencapaian vaksin Jawa Barat sudah sampai 69,2%. Insya Allah dalam waktu berapa hari, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sudah mencapai 70% sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah. Khusus si Anjur, Alhamdulillah sudah mencapai keangkaan 65%. Sementara itu, jelang Nataru tahun ini, jajaran kepolisian Jawa Barat akan melakukan PPKI Mikro sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah agar memperketat keluar masuknya masyarakat serta membatasi aktivitas masyarakat agar tetap tidak berpergian. Heri Setiawan, Bandung TV